Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Nah di video kali ini saya akan bagikan lagi resep dodol yang super enak, super legit, cuma menggunakan 4 bahan aja. Bikinnya sangat mudah, cukup diaduk-aduk aja dan dikukus. Dan pastinya resep dodol ini anti gagal juga ya teman-teman. Dan dijamin rasanya gak bakalan mengecewakan ya teman-teman, beneran enak banget. Anak-anak pasti suka kalau dibikinin kue yang satu ini. Nah untuk cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai ya. Nah pertama kita siapkan panci, lalu masukin 500 gram gula merah yang udah disisir halus seperti ini. Lalu tambahkan juga 900 ml santan kental ya teman-teman. Lalu diaduk sebentar. Dan ini lanjut kita masak menggunakan api sedang aja sambil terus kita aduk biar santannya gak pecah. Dan ini kita masak sampai mendidih seperti ini dan gulanya larut. Nah kalau udah mendidih matikan api kumpurnya dan kita aduk-aduk terus sampai bener-bener dingin ya. Nah biar cepat dingin, disini saya akan salin ke wadah yang lebih besar. Dan saya saring dulu ya teman-teman karena di gula merah itu biasanya banyak kotorannya. Oke lanjut ini kita aduk-aduk kembali sampai bener-bener dingin. Atau boleh dibantu juga dengan kipas angin ya. Nah selanjutnya kita siapkan wadah lalu tuang 1 bungkus tepung ketan. Ini takaran 500 gram ya teman-teman. Boleh diayak juga, disini saya gak ayak. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan ini diaduk rata dulu. Lalu kita tuang bertahap air gula merah tadi, pastikan juga udah dalam keadaan dingin ya. Lanjut kita aduk-aduk. Nah ini kita lakukan sampai semua air gula merahnya dimasukin ke dalam adonan ya teman-teman. Jadi gunanya dimasukin air gula merah secara bertahap biar gampang aja diaduk ya teman-teman. Nah ini tekstur adonannya udah lembut, sekarang kita tuang aja semua air gula merahnya, lanjut diaduk rata kembali. Nah ini cukup, lanjut saya rapikan menggunakan spatula dulu ya teman-teman. Dan diaduk rata kembali. Oke ini cukup, setelah itu kita siapkan loyang, saya gunakan loyang ukuran 20 cm. Kita akan oles semua permukaan dalam loyang dengan minyak goreng ya. Lalu di bagian bawah kita tambahin daun pisang biar nanti gak lengket. Dan dioles juga dengan sedikit minyak. Setelah itu kita saring adonannya, biar gak ada tepung yang bergerindil. Nah kalau udah ini siap untuk kita kukus ya teman-teman, pastikan sebelumnya kukusannya dipanaskan dulu sampai benar-benar mendidih. Nah ini akan kita kukus selama 1 jam menggunakan api sedang. Dan tutup pancinya dilapisi kain bersih seperti ini ya. Nah setelah 1 jam dodolnya juga udah mateng. Kalau diatasnya ada sedikit air, boleh dibuang juga ya teman-teman. Dan kita tunggu dingin dulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya. Nah ini dodolnya udah benar-benar dingin. Langsung aja kita sisir bagian pinggirnya, biar gampang saat dikeluarkan. Nah setelah itu kita akan pindah ke wadah. Saya lapis lagi dengan daun pisang ya teman-teman, biar gak lengket. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu kita buang lapisan yang ada daun pisangnya. Nah ini kita juga akan pindahkan lagi ke dalam piring. Nah hasilnya seperti ini, cakep banget teman-teman. Persis banget kayak dodol yang dijual di luar sana ya teman-teman. Ini tuh beneran kenyal banget, juga legit. Warnanya juga bagus. Oke sekarang langsung aja kita potong-potong. Disini saya akan lapisi pisaunya dengan plastik, biar gak lengket ya. Atau teman-teman boleh menggunakan spatula plastik. Atau pisau plastik juga boleh. Sampai jumpa. 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 Nah kalau dipotong-potong seperti ini Hasilnya juga cakep banget ya teman-teman Tapi ini masih kebesaran Ini juga akan saya potong kecil lagi Biar Dapatnya itu lebih banyak Nah ini dia hasilnya Dodol gula merah kita udah jadi Cuma menggunakan 4 bahan aja Udah jadi dodol yang sangat enak Dan super legit Nah sekarang langsung aja kita cobain Saya ambil satu Nah kelihatan dia tuh beneran lembut banget Juga kenyal ya teman-teman Nah langsung aja kita akan potong Beneran legit banget teman-teman Dia lembut Kalau rasanya gak usah ditanya lagi Pastinya ini beneran enak banget ya teman-teman Jadi silahkan cobain di rumah Nah sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini Saya akan bikin Bolu kukus Gula merah mekar Nah ini Cara bikinnya Super gampang banget ya teman-teman Kalau diikutin Step by stepnya Nanti saya juga akan bagikan tips Biar dia Mekernya sempurna ya Nah untuk rasa ini Beneran enak banget Wajib teman-teman cobain di rumah ya Dia empuk Lembut Pokoknya resep ini Recommended banget Buat dicobain Nah untuk cara pembuatannya Simak video ini sampai selesai ya Langkah pertama Kita siapkan panci memasak Masukin 200 gram gula merah 200 ml air 2 lembar daun bandan 1,4 sendok teh vanili bubuk 1,4 sendok teh garam Nah ini kita aduk sebentar Lanjut Akan kita masak ya teman-teman Sampai mendidih Dan gula merahnya ini larut Nah kalau udah mendidih kayak gini Kita sisihkan Ditunggu dingin dulu ya teman-teman Nanti akan kita saring Oke selanjutnya Kita siapkan wadah Ini untuk bikin adonan Masukin 2 kuning telur 125 gram gula pasir Nah ini lanjut Kita mixer Dengan kecepatan maksimal Sampai sedikit mengembang aja Kalau teman-teman Mau mixer sampai mengembang Itu juga boleh banget ya Nah kalau udah seperti ini Sekarang kita akan Sisihkan sebentar ya Kita saring dulu Air gula merahnya Ini udah dingin ya teman-teman Jadi kita siapkan juga Untuk bahan kering Disini saya udah siapkan 250 gram tepung terigu Pro sedang Tambahkan setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh soda kue Jadi semua bahan kering ini Kita ayak dulu ya Tadi tepungnya udah saya ayak juga Proses ini bisa teman-teman Lakukan juga di awal ya Sebelum dimixer telur dan gulanya Nah ini lanjut diaduk rata Dan siap untuk kita gunakan Langsung aja kita tuang Air gula merah Secara bertahap Diselingi dengan tepung tadi ya Atau bahan kering tadi Nah ini lanjut kita mixer Kita aduk dulu sebentar Biar gak terbangan keluar Saat dinyalain mixernya Oke lanjut Kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah aja Sebentar ya teman-teman Cukup asal tercampur Nah masukin lagi Tepung dan air gulanya Lakukan tahapan ini Sampai semua tepung dan air Gula merahnya itu dimasukin ya teman-teman Sampai jumpa Nah kalau udah Sekarang kita matikan mixernya dulu Tambahin 100 ml minyak goreng Ini lanjut kita mixer kembali Dengan kecepatan rendah Nah disini juga gak harus Menggunakan mixer ya teman-teman Untuk mengaduk adonan Teman-teman juga boleh Mengaduk menggunakan Whisker atau spatula Tapi saya gunakan mixer Biar lebih gampang aja ya teman-teman Dan cepat Nah matikan mixer Setelah itu kita rapikan Bagian pinggiran dari mangkoknya Setelah itu kita aduk rata Pastikan adonan ini Udah bener-bener tercampur ya teman-teman Dan pastikan juga Gak ada lagi endapan minyak Soalnya nanti bisa bikin Bolu kita ini nanti bantat ya teman-teman Nah setelah itu Tinggal kita semprotkan aja Kedalam cup Seperti ini Saya gunakan ukuran 6 x 3 cm Kita isi sampai bener-bener penuh Nah sebaiknya teman-teman Boleh langsung memanaskan kukusan Saat tepung dan air gulanya Tadi di mixer ya Biar air kukusannya itu Beruap banyak Dan lebih panas ya teman-teman Dan usahakan airnya juga banyak Biar nanti uapnya itu lebih banyak juga Nah kalau udah jadi semuanya Ini siap untuk kita kukus Diberi jarak seperti ini ya teman-teman Biar matangnya merata Dan jangan lupa Ditutup pancinya di alasi kain Biar gak jatuh ke adonan Dan kita kukus menggunakan api yang besar Kita kukus selama 15 menit Nah ini dia tipsnya Ini menurut pengalaman saya Selama bikin bolu kukus mekar ya teman-teman Nah setelah 15 menit Kuenya juga udah mateng Mekarnya cantik Teman-teman bisa lihat Nah kayak gini ya Langsung aja kita keluarkan Nah selagi panas Kita keluarkan aja langsung dari cupnya Biar nanti kertas cupnya itu gak basah ya Di bagian bawah Nah teman-teman bisa lihat Mekarnya bagus banget Nah ini beneran lembut ya teman-teman Belu kukusnya Juga wangi banget Wangi gula merah gitu Nah ini akan saya keluarkan semuanya teman-teman Nah ini dia Bulu kukus mekar Gula merahnya udah jadi semua Di satu resep Dapatnya 17 ya Satu buahnya gak saya foto Nah hasilnya cantik banget Mekarnya sempurna Ini beneran lembut banget teman-teman Aroma gula merahnya itu wangi banget Nah resep ini cocok banget teman-teman Praktekin di rumah Untuk sekedar bikin cemilan ya Untuk keluarga Rasanya jauh lebih enak Dan puas banget Kalau buatan sendiri ya teman-teman Oke sekarang langsung aja Kita lihat gimana hasilnya Nah teman-teman bisa lihat ya Ini tuh mekarnya bagus banget Ada yang mekar 4 Ada yang juga yang 3 Kayak gini Kita buka aja langsung Kertas cupnya Bulunya beneran empuk Dan lembut banget Saking lembutnya Dia copot ya teman-teman Nah kayak gini nih Rasanya jangan diragukan Beneran enak banget Jadi selamat mencoba di rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Nah di video kali ini Saya akan bikin Kue mangkok gula merah mekar Kue yang satu ini Pastinya udah gak asing lagi ya Karena dia kue tradisional Yang masih ada Sampai saat ini Berarti ini kuenya Masih banyak peminatnya ya teman-teman Nah saya bagikan lagi resep ini Biar teman-teman bisa bikin di rumah ya Bikinnya cukup gampang Cuma di blender aja Teman-teman bisa langsung praktekin di rumah Rasanya enak banget Super lembut Dan empuk banget ya teman-teman Yuk langsung aja kita buat sama-sama Oke pertama kita siapkan pan Masukin 240 gram gula merah Setelah itu tambahkan 2 lembar daun pandan 45 gram gula pasir Kalau teman-teman gak suka manis Boleh di skip gula pasirnya 1,4 sendok teh garam 480 ml santan Saya gunakan 2 santan Instant ya teman-teman Yang 65 ml Jadi tambah air Nah lanjut Kita aduk sebentar Oke ini langsung aja Kita masak Kita masak menggunakan Api sedang aja Sambil terus diaduk Sampai mendidih Dan gulanya larut Kalau udah mendidih seperti ini Kita matikan api kompornya Dan ditunggu dingin dulu ya Sebelum kita gunakan Nah kalau udah dingin Langsung aja kita saring ya teman-teman Jadi Sebelum kita gunakan Ini harus dingin dulu Biar nanti raginya itu gak mati ya Atau gagal mengembang Nah kalau udah Ini langsung aja Kita masukin ke dalam blender ya teman-teman Jadi menurut saya Cara ini tuh Paling gampang ya teman-teman Biasanya kan kita aduk-aduk dulu Menggunakan whisk Atau spatula Kali ini Kita langsung aja Blender semua bahan Lanjut kita tambahin juga 225 gram tepung beras Atau 22,5 sendok makan Tambahkan juga 120 gram tepung terigu Atau 12 sendok makan Dan 1,5 sendok teh ragi instan Nah ini lanjut Kita akan blender ya teman-teman Sampai benar-benar halus Nah kalau udah halus Kayak gini Ini akan kita tutup Dan diamkan Selama 45 menit ya teman-teman Sampai mengembang 2 kali lipat Nah setelah 45 menit Kita diamkan Ini udah mengembang ya teman-teman Nah setelah itu Kita akan tambahkan 1 sendok teh baking powder Saya gunakan yang double acting Jadi kemasannya seperti ini Nah ini teman-teman udah tau ya Making powder double acting itu Yang biasa saya gunakan Nah ini lanjut Kita blender kembali ya teman-teman Sampai tercampur Oke kalau udah tercampur Langsung aja kita buka Seperti ini Nah ini jumlahnya Nggak sebanyak yang tadi ya teman-teman Jadi dia menyusut lagi Oke langsung Kita aduk kembali ya teman-teman Sampai Teksturnya halus Nah kalau udah Ini kita sisikan sebentar Nah sebelumnya Kita akan panaskan dulu Kukusan Benar-benar mendidih dulu ya teman-teman Sebelum digunakan Dan beruap banyak Nah ini untuk cetakannya Saya kukus juga Selama 5 menit tadi ya Nah setelah 5 menit dikukus Cetakannya Langsung aja Kita tuang adonan Kita isi Sampai Hampir penuh Tapi jangan penuh banget Sampai lumer gitu Dan untuk posisi Cetakannya Di jarak ya teman-teman Biar nanti Mekernya cantik Cetakannya juga Nggak perlu dioles minyak Nah kalau udah Dituang semua Ke cetakan Ini akan kita kukus Selama 20-25 menit Menggunakan api besar ya Dan jangan lupa Tutup pancinya Di alasi kain bersih Seperti ini Nah setelah 25 menit Saya kukus Ini hasilnya Kuenya juga udah mateng Hasilnya meker juga ya teman-teman Nah ini langsung aja Saya keluarkan Dari cetakannya Tapi sebaiknya Ditunggu dingin aja Dulu ya teman-teman Biar tangan kita juga Nggak panas Dan gampang juga Saat mengeluarkannya Karena Kalau langsung Dikeluarkan Waktu panas Kayak gini tuh Susah Dan sedikit lengket ya Nah boleh dibantu Dengan tusuk gigi juga Biar gampang Karena tadi kan Nggak kita oles juga Dengan minyak ya Jadi sedikit lengket juga Tapi nggak lengket Yang kayak susah gitu Ngeluarin Nggak ya Cuma nempel sedikit aja Nah ini langsung aja Kita keluarkan lagi Dibantu dengan Tusuk gigi Atau lidi Nah ini karena Masih panas aja Jadi sedikit lengket ya Teman-teman Jadi sebaiknya Ditunggu dingin dulu Sebelum dikeluarkan Nah ini dia Kue mangkok Gula merah Mekernya udah jadi Atau kue apa Mangkok ya teman-teman Dan untuk Tambahan rasanya Juga ada Kukusan dari Kelapa parut ya Biasanya kan Ada tambahan Kelapa parutnya Teman-teman Untuk kue apem Seperti ini Nah tadi udah Saya kukus juga Kelapa parutnya Selama 10 menit Ditambahin sedikit Garam dan daun pandan Biar aromanya Lebih wangi Di satu resep ini Juga dapatnya Banyak ya teman-teman Jadinya 33 piece gitu Hasilnya juga Cantik banget Juga mekar Nah sekarang Langsung aja Kita cobain Nah keliatan ini Cantik banget Warnanya juga Bagus Karena gak ditambahin Lagi Warna ya teman-teman Cukup gula merah Asli aja Nah ini Empuk banget Langsung aja Kita cobain Dengan kelapa parutnya Rasanya Pasti lebih enak Rasanya enak banget Teman-teman Apalagi ditambahin Kelapa parut Ini makin Sempurna ya Dia empuk banget Juga lembut ya teman-teman Manisnya Menurut saya Itu udah pas Nah sekian dulu Video dari saya Selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini Saya akan bagikan resep Bolu santan gula merah Nah Untuk cara bikinnya sendiri Sangat gampang Dan cocok Dijadikan ide jualan teman-teman di rumah Di satu resep Dapatnya banyak banget Dan soal rasa Beneran enak Super lembut Juga empuk Dan buat cara bikinnya Ikutin videonya Sampai selesai ya teman-teman Pertama siapkan wadah Tuang 5 butir telur Nah manmah banget Yang satunya pecah Kena cangkangnya tadi ya Nah setelah itu Tambahkan 220 gram gula merah Ini udah saya iris-iris juga Nah tambahkan juga 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanilai bubuk Nah tambahkan juga 1 sendok teh SP ya teman-teman Tadi saya lupa masukin Nah setelah itu kita mixer Dengan kecepatan maksimal Tapi sebelumnya kita mixer dulu Dengan cepatan rendah Dan ini saya masukin SP nya teman-teman Saya masukin 1 sendok teh Lalu lanjut lagi akan kita mixer Dengan kecepatan maksimal Sampai mengembang Kalau udah mengembang kita matikan mixernya Jadi teksturnya masih belum kaku banget ya teman-teman Kalau teman-teman masih mau mixer lagi juga boleh dilanjutkan Jadi saya mixer cukup segini aja ya Kalau teman-teman mau lebih mengental lagi Dilanjutkan aja mixernya Nah tambahkan juga 200 gram tepung merigu protein sedang Ini udah saya ayak Tapi kita masukin bertahap ya Sambil diselangi dengan 100 ml santan Ini kita masukin juga bertahap Jadi untuk santannya Dimasukin setengah bungkus santan instan 65 ml Ditambah air Nah ini kita mixer dengan cepatan rendah Lalu masukin lagi Tepung terigu dan santan Dan ini kita aduk dulu Sebelum dinyalakan mixernya Dan mixer lagi dengan kecepatan paling rendah Asa rata aja gak usah terlalu lama Jadi kita lakukan sampai tepung dan santannya habis ya Muzik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah cukup ya teman-teman kita matikan mixernya lalu adonan lanjut kita aduk menggunakan spatula rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya seperti ini nah setelah itu ini akan kita aduk balik dari bawah ke atas untuk memastikan adonan ini sudah benar-benar tercampur dengan rata nah ini udah cukup ya setelah itu tinggal kita masukin ke dalam cupnya tambahkan kertasnya juga di bagian atas untuk ukuran cetakan saya gunakan 5,5 x 3 cm kita tuang 3 per 4 bagian adonannya lakukan sampai semua cupnya terisi dengan adonan selamat menikmati nah ini kita hentakan dulu biar nanti serat kuenya itu gak ada rongganya gitu ya teman-teman nah selanjutnya kita akan tambahkan topping saya gunakan topping kacang almond ya teman-teman jadi untuk topping sesuaikan selera teman-teman boleh ditambahin juga boleh gak ya nah ini udah jadi semuanya tinggal kita panggang sebelumnya ovennya juga udah saya panaskan 10 menit ya kita masukin ke oven dan kita panggang selama 20-25 menit di suhu 160 derajat celcius menggunakan api atas bawah jadi sesuaikan lagi dengan oven teman-teman di rumah ya ada juga yang cepat mateng ada juga yang gak jadi sesuaikan aja nah setelah 25 menit saya panggang kuenya juga udah mateng nah ini akan kita dinginkan dan lanjut kita panggang sisa dari adonannya nah ini dia hasilnya di satu resep saya dapatnya 50 buah ya teman-teman lumayan banyak banget nah sekarang coba kita lihat gimana hasil dari kue ini kita ambil satu kue nah dari tampilan ini tuh cantik banget menarik kalau dijadikan ide jualan ya teman-teman matengnya juga merata atas bawah nah sekarang coba kita buka dari kertas cupnya bagian bawahnya juga mateng teman-teman bisa lihat ya coba kita potong ya teksturnya halus banget teman-teman porinya kecil-kecil ini beneran lembut empuk banget juga wangi ya soal rasa beneran enak banget teman-teman harus coba resep ini recommended banget buat dicoba di rumah ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya dan terima kasih banyak ke atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur sederhana tika nah di video kali ini saya akan bikin cemilan yang super enak banget pastinya nah bikinnya gampang cuma dikukus aja dan diaduk-aduk ya teman-teman nah ini namanya bolu kojo kukus gua merah gampang banget teman-teman bikinnya rasanya enak banget lembut pokoknya resep ini harus teman-teman cobain di rumah ya karena rasanya beneran seenak itu dan bikinnya super mudah nah kalau teman-teman mau tau cara pembuatannya dan bahannya apa-apa aja simak video ini sampai selesai ya oke pertama kita akan siapkan panci memasak masukin 225 gram gula merah yang udah saya sisir nah tambahkan juga setengah sendok teh garam 45 gram gula pasir dan tambahkan juga 900 mili santan lalu kita aduk-aduk sebentar sebelum kita masak nah ini lanjut akan kita masak ya teman-teman nah kita masak menggunakan api sedang aja sambil terus kita aduk biar santannya gak pecah dan dimasak sampai gula merahnya larut aja nah kalau udah larut ini kita sisikan dan tunggu dingin dulu atau hangat oke selanjutnya siapkan wadam pecahkan 3 butir telur tambahkan juga setengah sendok teh vanila cair atau vanila ekstrak juga boleh atau vanili bubuk ya nah ini akan kita aduk rata sampai kedua bahan tercampur aja gak usah sampai mengembang nah kalau udah kita akan tambahkan larutan gula merah tadi ini sebaiknya kita saring dulu ya biar kotorannya di gula merah itu gak masuk lalu ini akan kita aduk rata kembali nah kalau udah sekarang kita akan tambahkan 375 gram tepung terigu sebaiknya kita ayak dulu saya gunakan yang protein sedang nah ini akan kita aduk rata kembali ya teman-teman diaduk sampai benar-benar tercampur nah kalau udah tambahkan juga 75 gram margarin cair diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur kalau dirasa udah tercampur rata ini siap kita masukin ke dalam loyang saya gunakan loyang ukuran 20 cm ya teman-teman nah ini oles dulu dengan sedikit minyak biar nanti gak lengket saat dikeluarkan kuenya nah di time ini teman-teman bisa panaskan kukusan ya kalau udah dioles rata semua sekarang tinggal kita tuang aja adonannya sebaiknya disaring dulu ya biar nanti gak ada bahan yang bergerindil jadi tekstur dari kuenya itu nanti halus dan lembut selamat menikmati selamat menikmati nah kalau udah ini siap untuk kita kukus nah ini kukusannya udah mendidih juga ya teman-teman kita kukus selama 45 menit menggunakan api sedang cenderung kecil dan ditutup serbet seperti ini nah selama 45 menit kita kukus ini kuenya juga udah mateng nah teman-teman bisa lihat di kuenya itu ada air gitu ini sebaiknya kita buang ya teman-teman nah ini airnya udah saya buang dan kita dinginkan dulu sebelum dikeluarkan dari loyangnya nah ini udah dingin langsung aja kita sisir bagian pinggirannya dulu ya biar gampang nanti dikeluarkannya nah ini langsung aja kita keluarkan nah Masya Allah banget ini hasilnya gembul ya tinggi nah ini akan saya pindah ke dalam piring nah itu ada sedikit lecet kena spatula tadi ya teman-teman nah ini hasilnya cantik banget permukanya juga mulus sekarang langsung aja kita potong-potong sesuai selera nah ini tuh beneran lembut banget teman-teman nah ini akan kita cobain saya ambil satu ya teman-teman kuenya nah teman-teman bisa lihat tekstur dalamnya itu tuh halus dan lembut banget nah ini tuh legit banget sedikit kenyal ya nah kayak gini nih teman-teman nah suara rasa ini beneran enak banget manisnya juga pas nah ini cocok banget teman-teman sajikan di saat acara arisan atau kumpul keluarga di rumah bikinnya juga super gampang banget ya teman-teman halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dapur sederhana tika pada video kali ini saya akan bagikan resep bolu sakura karamel nah ini cara bikinnya gampang banget ya teman-teman rasanya pun enak cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box atau dibikin untuk acara arisan atau kumpul keluarga di rumah ya selain dari rasa yang enak juga bikinnya gampang ini juga tanpa oven ya teman-teman cukup dikukus aja nah sebelum kita lanjut ke videonya boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami terima kasih banyak yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya nah pertama kita bikin karamelnya dulu siapkan panci masukkan 125 gram gula pasir nah ini akan kita lelehkan gunakan api sedang aja gak usah diaduk-aduk ya teman-teman cukup dibiarin meleleh seperti ini sesekali boleh teman-teman goyang-goyangkan setelah gulanya menjadi karamel semua tuang 250 ml air panas kita masukin bertahap ya teman-teman gak usah diaduk-aduk ya nah terakhir boleh kita aduk biar memastikan karamelnya udah larut semua nah kalau udah ini kita sisihkan dulu dan kita tunggu dingin selanjutnya kita siapkan bahan kering kita ayak tepung terigu protein sedang disini saya gunakan 225 gram dan tambahkan juga setengah sendok teh soda kue setengah sendok teh baking powder 1,4 sendok teh vanili bubuk nah ini kita ayak semuanya kalau udah ini kita campur rata dan kita sisihkan selanjutnya siapkan wadah yang agak besar masukkan 125 gram gula pasir dan 2 butir telur ini akan kita mixer sampai mengembang kurang lebih 7 menitan menggunakan kecepatan maksimal kalau seandainya teman-teman nanya ini ya pakai SP apa enggak ini memang gak pakai SP ya teman-teman karena di bahan kering tadi udah kita tambahkan baking powder dan soda kue nah ini udah 7 menitan udah mengembang ya teman-teman matikan mixernya kita tambahkan air larutan karamel tadi yang udah dingin kita masukin sedikit-sedikit sambil kita mixer ya dengan kecepatan rendah aja selamat menikmati nah kalau air karamelnya udah dimasukin semua sekarang kita akan tambahkan bahan kering ini kita masukin bertahap juga ya sambil kita mixer dengan kecepatan rendah selamat menikmati kalau bahan kering udah masuk semua matikan mixernya sekarang kita aduk rata menggunakan spatula rapikan bagian pinggirannya dulu biar bener-bener tercampur ya teman-teman sekarang tambahkan 75 gram margarin yang udah dilelehkan ini margarinnya usahakan dingin ya lalu kita campur rata pastikan bener-bener tercampur biar adonannya itu nantinya saat dikukus gak bantet ya teman-teman nah kalau udah ini kita sisihkan dulu siapkan cetakan oles dengan sedikit minyak tipis-tipis aja lalu tuang adonan isi 3 per 4 cetakan aja gak usah penuh ya soalnya nanti akan mengembang kalau udah disi semua sebaiknya kita hentakan dulu ya sebelum kita kukus biar gak ada rongga-rongganya gitu di bagian dalemnya di satu resep ini saya dapatnya itu 17 buah ya teman-teman karena cetakannya ini lumayan besar ya diameter 7 x 3,5 cm nah ini kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya nah kukusannya itu ditutup serbet seperti ini biar airnya itu gak jatuh ke adonan sebaiknya kukusannya udah dipanaskan juga udah mendidih ya nah ini setelah 15 menit kuenya udah mateng langsung aja kita keluarkan dari kukusannya nah ini kuenya saya tunggu dingin dulu ya teman-teman sebelum dikeluarkan kalau teman-teman mau mengeluarkan di saat panas juga boleh ini kita tekan-tekan dulu seperti ini pelan-pelan kita angkat nah hasilnya kayak gini nih cantik banget nah ini akan saya keluarkan semuanya ya kue ini tuh enak banget ya teman-teman juga empuk lembut saya suka banget nih sama tekstur kue ini kalau dijadikan ide jualan ini beneran mantep ya teman-teman rasanya juga gak mengecewakan bikinnya juga gampang nah kalau seandainya teman-teman nanya bisa dijual berapaan kak gitu misalnya ya nah teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa modal yang habis untuk perkiraan modalnya nanti akan saya bikin dari deskripsi box karena harga bahan di tiap daerah itu kan pastinya berbeda-beda ya teman-teman nah sekarang coba kita lihat gimana hasil kuenya ini tuh empuk banget menul-menul juga super lembut juga wangi gak bakalan nyesel ya kalau bikin kue ini nah bagian dalamnya kayak gini nih teksturnya itu tuh lembut banget rasanya enak gak bakalan mengecewakan ya nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat ya teman-teman dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati